Halo para pejuang selamat belajar ini adalah soal dan pembahasan UTBK Kimia 2020 part yang kedua jadi untuk part yang pertama bisa kalian klik di deskripsi di bawah oke kita langsung ke soal yang pertama diketahui potensial reduksi standar berikut adalah bisa kita baca disini potensial sel standar dari sel galvani yang dibuat dengan menggabungkan kedua setengah reaksi di atas adalah oke untuk mengerjakan soal ini kita harus tahu dulu rumusnya untuk menentukan harga potensial sel dalam suatu sel volta itu rumusnya adalah A sel sama dengan E katode dikurang E anode nah bagaimana cara membedakan katode dan anode jadi kalau misalnya di dalam suatu potensial reduksi katode itu dia potensial selnya yang nilainya positif ya kalau di anode yang nilainya lebih negatif jadi tinggal kita masukin berarti katodenya adalah positif 1,51 volt dikurang negatif 0,74 volt positif 1,51 volt ditambah 0,74 volt jadi kalau misalnya kita jumlahkan disini 5,2,2 positif 2,25 volt jadi jawabannya adalah yang C oke ini adalah materi laju reaksi untuk soal selanjutnya kita baca dulu soalnya percobaan penentuan laju reaksi hidrogen ditambah NO menjadi air dan N2 memberikan data sebagai berikut disini ada 3 percobaan dengan 3 konsentrasi H2 yang berbeda kemudian 3 konsentrasi NO dan 3 laju reaksi harga tetapan laju reaksi dari reaksi tersebut adalah ini yang ditanyakan di soal adalah tetapan laju reaksi jadi yang ditanyakan adalah nilai K oke sebelumnya kita bikin dulu rumus dari persamaan laju reaksi V sama dengan K kali H2 dikali NO ini adalah persamaan laju reaksi untuk reaksi ini oke kemudian kita mau mencari tetapan laju reaksinya atau nilai K untuk mencari nilai ini kita harus tahu dulu berapa order reaksi dari si H2 dan order reaksi dari NO order reaksi untuk H2 kita lambangkan saja dengan X dan order reaksi untuk NO kita lambangkan saja dengan Y untuk mencari order reaksi X kita harus mencari nilai konsentrasi NO yang sama ingat ya mencari order dari H2 yaitu X kita harus mencari nilai konsentrasi NO yang sama pada data percobaan kita lihat disini data percobaan yang memperlihatkan nilai NO yang sama adalah yang 1 dan 2 berarti kita pakai persamaan percobaan kedua dan kesatu untuk mencari nilai X atau order dari H2 kita lihat disini kan nilai laju reaksi untuk 1 dan 2 ini kan lebih besar yang kedua ya jadi kita taruh saja yang V2 di atas berarti kan V2 per V1 oke V2 sama dengan K 2 kali H2 pangkat X NO pangkat Y per ini untuk yang persamaan 2 semua ya K H2 pangkat X kali NO pangkat Y kita masukin V2 nya V2 nya adalah 64 per V1 nya 32 K nya bisa kita curhat dulu kemudian H2 nya H2 nya berapa disini yang kedua 0 0 0 2 pangkat X per 0 0 01 pangkat X kemudian NO nya 0 02 pangkat Y per 0 02 pangkat Y nah kenapa kita cari yang sama tadi karena untuk menghilangkan gelai ORDG ini kita bisa coret karena dia sama 64 bagi 32 itu 2 0 02 bagi 0 01 itu 2 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat X jadi nilai X nya adalah 1 jadi order untuk yang H2 adalah 1 kemudian kita cari order reaksi untuk NO order reaksi untuk NO caranya adalah dengan mencari nilai konsentrasi dari H2 yang sama kalau kita lihat dari percobaan ini berarti yang sama adalah percobaan 3 dan 2 karena laju reaksi yang ketiga itu lebih besar kita taruh di atasnya ini rumusnya sama tapi saya langsung saja 256 per 64 ini kita pakai percobaan 3 dan 2 256 per 0,02 per 0,02 pangkat X kemudian kemudian 0,04 per 0,02 pangkat Y 256 bagi 4 itu 4 sama dengan ini bisa kita coret 2 pangkat Y nah 2 pangkat berapa yang hasilnya adalah 4 jadi Y nya adalah 2 order reaksi untuk H2 adalah 1 dan order reaksi untuk NO adalah 2 bagaimana kita mencari nilai K nya kita cari dengan memasukkan ke dalam persamaan laju reaksinya saya taruh di sini saja oke V oke kita pakai yang percobaan satu saja V sama dengan K kali H2 pangkat berapa ini 1 kemudian NO pangkat 2 oke V nya kita masukin 32 sama dengan K kali H2 nya 0,01 pangkat 1 NO nya 0,02 pangkat 2 oke 32 sama dengan K kali 10 pangkat min 2 dikali 2 kali 10 pangkat min 4 oke di sini bisa kita lihat K sama dengan 32 per 2 kali 10 pangkat min 6 jadi K sama dengan 32 bagi 2 itu oh ini 2 oh ini 2 pangkat 2 4 sorry di sini 4 di sini juga 4 jadi 32 bagi 4 8 8 8 kali 10 pangkat 6 jadi nilai K nya adalah 8 kali 10 pangkat 6 kalau kita lihat di kunci di pilihan jawaban berarti jawabannya adalah yang D oke ini soal elektrolisis berarti pada pada tahun ini keluar 2 soal elektrolisis ya pada elektrolisis larutan ag NO3 dengan elektrode karbon menggunakan muatan listrik 0,05 F banyaknya perak dengan AR AG 108 yang diindapkan pada katoda adalah berarti ini yang ditanyakan adalah masa dari perak atau AG kita bisa langsung masuk ke rumusnya untuk mencari masa W sama dengan E kali F dimana E itu adalah AR per bilangan oksidasi dikali F AR berapa disitu AR adalah 108 bilangan oksidasinya AG adalah 1 dikali F 0,05 ok berarti 108 dikali 0,05 hasilnya adalah 5,4 gram jawabannya adalah yang B pernyataan yang benar apabila sepotong logam timah SN dicurupkan dalam larutan PB2 plus atau molar pada suhu 25 derajat celcius adalah berarti ini adalah mencari pernyataan yang benar jika sepotong timah dicelupkan dalam timbal ya kita lihat dulu dari yang A tidak terjadi reaksi ini salah B timah akan tereduksi ini salah karena timah disini terjadi oksidasi ya disini dia kalau misalnya bereaksi SN ditambah PB2 plus itu dia menghasilkan SN2 plus ditambah PB nah disini dia terjadi reaksi reduksi ya dia akan terjadi reaksi oke kemudian terbentuk kendapan PB ya benar dia akan terbentuk kendapan PB kemudian PB akan teroksidasi salah ya karena yang teroksidasi tadi apa yang terfiksasi adalah si timah atau si SN kemudian tidak ada jawaban yang benar salah berarti jawaban yang benar adalah yang C oke ini soal pernyataan jadi ada 4 pernyataan ada 4 pilihan ya 4 pilihan nanti kalau misalnya dia pernyataan 1, 2, dan 3 benar dia A kalau 1, 3 yang benar dia B kemudian kalau 2 dan 4 yang benar dia C kalau 4 saja yang benar dia D dan kalau dia semuanya benar dia E diketahui nomor atom N sama dengan 7 O sama dengan 8 F9 SI 14 CL 17 dan XE 54 molekul berikut yang bersifat polar adalah berarti untuk menentukan polar dan non-polarnya kita harus membuat dulu rumus lewisnya ya biar lebih mudah oke dari yang pertama oke dari yang pertama itu ada ncl3 ncl3 disitu nnya 7 nnya 7 berarti kalau kita bikin konfigurasi 2,5 kemudian clnya dia 17 28 7 n cl 3 nnya 5 1 2 3 4 5 ya kemudian disini cl 1 2 3 4 5 6 7 sama semuanya oke apakah dia bersifat polar atau tidak ya dia bersifat polar ya bisa dilihat disini ada pasangan elektron bebasnya ya kalau misalnya dia ada pasangan elektron bebas berarti dia sifatnya polar kemudian yang kedua ada xe cl 4 xe disitu 54 ya 54 ya itu termasuk kalau senon itu dia golongan gas mulia berarti dia elektron valensinya 8 x berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 ya oh bukan begini 9 eh salah karena dia mengikat cl berarti disini dia kasih 1 1 cl 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 baru 4 1 2 3 4 ini dia elektron valensinya 8 ya berarti sisanya kita taruh disini saja lina 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 1 2 7 4 5 6 7 1 2 4 5 disini 1 2 4 5 6 7 oke disini juga ada 2 elektron bebas menandakan kalau dia juga polar ya untuk 1 dan 2 dia polar kemudian cl o 2 l cl o 2 l bagaimana struktur lewisnya disitu ada cl 17 berarti dia elektron valensinya 7 sama tadi 1 kemudian ada oksigen dia mengikat 2 oksigen oksigen itu dia berapa 8 berarti kalau dikonfigurasikan 2 dan 6 kemudian ada f itu 9 berarti 2 7 oke untuk ikatannya ini bisa seperti ini mengikat 2 oksigen dan mengikat 1 flour ya kita bagi-bagi ininya 7 1 dia butuh 2 oksigen 1 2 3 4 5 6 7 oke disini oksigen 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 F7 oke jadi disini juga ada 2 PEB berarti yang ini juga dia polar ya karena ada pasangan elektron bebas jadi salah satu sifat kepolaran dia pada ikatannya ada pasangan elektron bebas oke kemudian ada SI CL4 yang terakhir ini juga benar kemudian yang terakhir SI CL4 SI disitu 14 berarti kalau dikonfigurasi 2 8 dan 4 berarti ada elektron valensinya 4 1 2 3 4 mengikat CLnya 4 1 2 3 4 5 6 7 CL ingat elektron valensi CL adalah 7 ya elektron valensinya sama kayak tadi nah kalau dilihat disini pada SI CL4 dia tidak memiliki pasangan elektron bebas semuanya adalah pasangan elektron ikatan berarti disini dia non polar yang dimau disoal molekul berikut yang bersifat polar jadi yang benar itu 1 2 3 kalau yang benar 1 2 3 jawabannya adalah yang A jadi pilihannya adalah yang A ini jika pernyataan benar 1 pernyataan 1 2 3 benar oke soal selanjutnya adalah soal kestimbangan kimia bila tekanan diperbesar bila tekanan diperbesar maka kestimbangan reaksi gas yang bergeser ke kanan adalah ketika tekanan diperbesar maka volumenya berarti diperkecil ketika volumen diperkecil dan tekanan diperbesar maka reaksi kestimbangan akan bergeser ke arah mole yang lebih kecil antara reaktan dan produk kalau kita lihat di nomor 1 disini kan koefisien reaksinya 1 dan 1 2 sama 2 dia sama berarti dia tidak bergeser ke kanan dan ke kiri karena koefisiennya sama kemudian yang ini 2 disini 4 2 tambah 2 4 4 tambah 1 5 nah kalau ini dia bergeser ke kiri kemudian ini yang 2 4 dan 2 ini 1 ini 2 berarti yang kiri itu lebih kecil berarti dia bergeser ke kiri juga kemudian ini 1 tambah 3 4 yang di kanan 2 nah ini baru dia bergeser ke kanan jadi yang bergeser ke kanan hanya yang nomor 4 karena dia koefisien reaksi yang sebelah kanan dia lebih kecil yaitu 2 jadi jawabannya adalah 4 saja kalau 4 saja berarti jawabannya yang D soal selanjutnya adalah soal tentang turunan alkana reaksi hidrolisis metil butanoat menghasilkan metanol dan asam butanoat sebab reaksi hidrolisis ester dapat dipercepat dengan katalis asam oke kita lihat dulu pernyataan yang di atas apakah dia benar kita lihat kita bikin reaksinya aja metil butanoat apakah benar menghasilkan metanol dan asam butanoat metil butanoat CH3 CH2 CH2 CO CH3 ini metil butanoat dia terhidrolisis berarti dia reaksi dengan air akan menghasilkan CH3 CH2 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 C OH 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 ditambah CH3 OH CH3 nah ini lihat oke bisa dilihat disini metil 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 butanoat terhidrolisis dia menghasilkan asam asam butanoat berarti pernyataan yang ini adalah benar kita lihat lagi alasannya sebab reaksi hidrolisis ester dapat dipercepat dengan katalis asam ya ini benar ya karena reaksi esterifikasi dan reaksi hidrolisis itu dia adalah reaksi bolak-balik dan dapat dikatalis oleh asam maupun basah jadi benar dia dapat dikatalis asam dapat dikatalis atau dipercepat reaksinya dengan asam jadi ini adalah benar dan benar ya kalau benar dan benar itu jawabannya adalah yang ya kalau tidak mengatakan jadi terima kasih selamat menikmati